Diduga karena senggolan seorang pemotor membakar mobil angkot di Tangerang, Banten dan viral di media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap pelaku dan supir angkot untuk dimintai keterangan. Inilah video viral yang direkam warga saat pengendara sepeda motor membakar angkot yang ditinggal supirnya di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pekan lalu. Meski warga dan pengguna jalan sempat menghalau, namun pemuda ini justru mengamuk, bahkan mengusir warga yang akan memadamkan api yang mulai membakar angkot. Pemuda tersebut mengancam warga menggunakan alat kejut listrik agar tidak memadamkan api yang mulai membakar angkot, hingga akhirnya api membakar seluruh bagian mobil. Unit reskrim Polsek Curug menangkap pemuda berinisial YPW, pengendara sepeda motor dan AA, supir angkutan kota pada Rabu Siang. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membakar karena dipukul pengemudi angkot saat terlibat senggolan di jalan. Angkot itu berpapasan dengan, ataupun mendahuluin pengemudi sepeda motor yang mana dengan kecepatan tinggi. Sehingga pengemudi sepeda motor menegur supir angkot dan menyuruh supir angkot biar berhenti. Setelah itu supir angkot turun, lalu membawa sebatang besi ukuran panjang 40 cm, menyamperin pengemudi sepeda motor, lalu memukul bagian mulutnya dengan sepotong besi yang mengakibatkan tiga giginya patah. Kini pelaku dan supir angkot ditahan di Polsek Curug. Pelaku di jelat pasal pengrusakan, sementara supir angkot di jelat pasal penganiayaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Pelaku pencabulan anak di bawah umur di Percut Setuan, Sumatera Utara, diringkus polisi. Tersangka mencabuli dua bocah, salah satunya anaknya sendiri. Tim unit reskrim Polsek Percut Setuan, Sumatera Utara, meringkus seorang predator seks yang mencabuli anak di bawah umur. Selain dituduh mencabuli seorang anak perempuan berusia tujuh tahun, tersangka berinisial RHS juga diduga melampiaskan aksi bejatnya kepada anak kandungnya sendiri. Berdasarkan keterangan korban, pelaku juga melakukan aksi pencabulan terhadap korban saat keduanya bermain di rumah pelaku. Tersangka ini tergolong predator seks ya, anak kandungnya sendiri. Berdasarkan keterangan dari korban, karena korban dengan anak kandung tersangka ini adalah teman karib. Anak kandung tersangka yang berusia lima tahun juga dicabuli oleh tersangka ini. Polisi juga terus mengembangkan kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk mencari adanya korban lain. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan Polsek Percut Setuan. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, INews melaporkan. Tiga anak hilang di Langkat, Sumatera Utara memasuki hari ke-11. Sebelum hilang, tiga anak sempat terekam kamera ponsel milik warga. Sebelum diketahui hilang, 11 hari lalu, tiga anak di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terekam kamera ponsel milik warga yang berada di lokasi menggalian parit di lahan perkebunan PT LNK. Sebelum hilang, tiga anak yakni Yoga Triher Lambang, Nizam Awfar Reza, dan Alvisa Zahrah bermain di depan alat berat. Untuk mencari hilangnya tiga anak, pihak kepolisian Polres Langkat mencari di sekitar lokasi terakhir ketiganya bermain. Polisi juga memeriksa para saksi, mulai dari orang tua, operator alat berat, hingga warga yang merekam ketiga bocah tersebut. Presiden Joko Widodo meminta pengadaan vaksin COVID-19 harus sesuai dengan prosedur. Kami akan sampaikan informasi selengkapnya usai jeda.